Aldi Tahir mengatakan bahwa untuk masa kampanye menjadi caleg anggota DPR RI, dirinya hanya bermodal 100 ribu rupiah. Dikatakan Aldi Tahir untuk melakukan kampanye seharusnya ia tidak mengeluarkan uang sepeserpun. Namun pada masa kampanye kemarin di Dapil Jawa Barat 7, Aldi Tahir keluar uang 100 ribu rupiah untuk beli es teh manis. Bandit 100 ribu rupiah? Serius? Kan kampanye gak keluar duit, ujar Aldi Tahir di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu, 21 Februari 2024. Ini aja 100 ribu rupiah kecolongan. 100 ribu buat beli teh manis, sambungnya. Secara terang-terangan, Aldi Tahir mengaku bahwa dirinya maju sebagai caleg karena ingin mencari uang dari gaji bulanan. Menurutnya tak akan ada yang mau maju jadi anggota legislatif kalau tidak ada gaji yang ditawarkan pemerintah. Kan dari awal saya bilang saya nyaleg nyari duit, emang kalau jabatan gak ada gaji gak ada tunjangan masih mau gak nyaleg, katanya. Aldi menjelaskan bahwa mencari uang yang dimaksud adalah mencari nafkah halal dengan menjadi anggota legislatif dan melayani masyarakat. Ia menuturkan uang gaji sebagai wakil rakyat adalah halal selama tidak mengambil hak orang lain dengan memanfaatkan jabatan. Nyari duit tuh maksudnya dari gajikan kita semua cari kerjaan yang halal, yang gak halalkan nepet, ucap Aldi. Dari awal nyari duit nyari gaji kerja buat nafkahin anak istri, insya Allah gak ngambil hak orang, terusnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.